halo halo guys selamat siang semoga sehat walau biat ya kali ini kita membahas tutorial sederhana ya kan begini ya banyak di di apa namanya di masyarakat ya yang penggemar audio audio mobil audio rumah atau yang hobi rakit-rakit amplifier yang banyak yang menemukan semacam kendala ya eh ada bunyi duk video ya ketika amplifier atau power dinyalakan maka di speakernya itu ada bunyi aneh-aneh lah gitu geluduk-geluduk atau jeduk-jeduk atau apa ya nah ini sekarang ada proyeknya yang murah meriah ya kalau mono ya mungkin sebetulnya bisa juga ya dibikin dengan satu relay tapi yang kakinya itu ada dua dua hole istilahnya ya ada yang 4 hole rangkap empat itu ya artinya dalam satu relay itu relay yang besar biasa yang merek pipa ya atau apa itu ya kalau udah lupa saya yang transparan itu kayak plastik karat transparan ya itu ada yang double 2 ada yang double 4 ada yang tunggal juga ya jadi enggak masalah jadi bisa diterapkan intinya ini ya proyek 10ribuan lah gitu ya transistor kecil aja ya seperti ini dua SC 1815 kapasitor resistor 244 watt satu biji aja ya 4148 mungkin perlu dua kalau amplifier rumahan kalau untuk power mobil ya cukup satu aja dibeli ya 4148 nya itu pun enggak harus ini ya Nah tapi sebaiknya ini diadakan untuk agar transistornya tahan lama ya ada video saya yang lain menjelaskan apa gunanya ini ya eh eh kemudian nah ini contoh relay relay ya 7000 perak ya tapi ini tunggal ya Nah relay ini gambarannya kan ada 3 kaki yang dekat-dekat yang di tengah itu saklarnya nanti dengan yang dua yang di ujung ya guys nah kondisi dia matikan itu lengket salah satu nah ini gambarannya yang lengket kalau dia on ini ngalih ke sini ya jadi gunanya nanti ketika dia on ngalih dari amplifier nah baru alirannya itu kan kesini ini dulu ya Nah perhatikan gambarnya ya Nah nanti baru menuju baru konek ke speaker kan begitu jadi ini nyalanya belakangan gitu intinya proyek kita ini membuat sekedar di Leon jadi ditunda ya ditunda 2 detik atau 3 detik 2 detik aja cukup ya satu setengah juga udah cukup ya agar bunyi jeduk ya Nah itu udah udah berlalu baru pikirnya dikonek kan begitu fungsinya kalau apa penyebab jeduk itu itu beda-beda nanti ada yang yang amplifier itu pakai jeduk waktu pertama dinyalakan ada yang enggak jadi itu tergantung Hai rangkaian amplifier nya karena amplifier itu macam-macam ya ragam mananya sirkitnya jadi nggak semuanya yang jeduk ya jadi kalau kebetulan anda punya yang demikian silahkan ini bisa dipakai dengan catatan ini enggak ada proteksi ya karena ini tidak menggunakan sistem sensor DC artinya kalau ada disini powernya jebol itu kan ada DC nah jadi enggak ada sensor yang demikian Hai itu silahkan bisa disimak di Leonnya itu di video saya yang lain ada itu ya yang bulan lalu saya berikan pakai IC nah itu juga biayanya murah ya silahkan di Hai kalau ini lebih murah lagi akan lebih gampang lagi dibuat cuman cukup waktu ya tiga menit atau lima menit paling lama udah selesai ini semua dadakan aja kalau bagi untuk power mobil ya dibelikan bahannya relay transistor begini ya ini di di screenshot aja ya Nah itu Hai nah itu caranya ya kerjanya jadi kalau untuk di power mobil ini disit disini guys pemakaiannya ini enggak pakai ini untuk amplifier rumah jadi untuk dapat catu 12 volt kalau di mobil kan tinggal nebeng di catu apa namanya itu remote remote 12 volt nebeng disitu kalau amplifier rumah ya enggak perlu kita bikin trapo lain untuk ini enggak perlu kita nebeng juga kan di amplifier rumah itu ada trapo ya seperti ini nah ini Adi Lilikan kawat kecil aja ya ukuran 0,2 mili disampingnya nah ini empat lilitan aja cukup atau lima lilitan ya ditarik rapat-rapat dan mereka jangan renggang-renggang ya diusahakan rapat semua rapat belakang sampai belakang dililit ya jadi numpang aja langsung di luar ini enggak papa kemudian dikasih selotep yang tipis itu ya depan belakang belakangnya juga dikasih selotep agar dia enggak longgar-longgar ujungnya boleh dipuntir nanti salah satunya begini guys salah satu nanti jadi ground yang satu ujungnya dikasih dioda ya Nah dikasih 1000 mikro atau 470 cukup ya sekedar muatannya elko udah jadi 12 volt ya guys ya Nah untuk menyalakan ini bisa dilihat dua SC 1815 jadi nanti ya ketika pertama dinyalakan itu kapasitornya akan ngisi jadi pelan-pelan tegangan bias naik Nah jadi kalau ini dirubah jadi lebih besar sedikit ini akan makin pelan yang isinya sama juga halnya kalau ini diganti 2200 nah ini lama ada yang isi baru dia polkan bisa 3 detik ya baru relaynya nyala Hai gampang kan Nah silahkan dibuat ya nih semoga ini bermanfaat ya selamat berkreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Selamat menikmati